Baik, sudah bisa kita mulai. Buka salah satu, boleh ketua kelasnya untuk menjawab pertanyaan saya. Di sini karena sudah ada kurang lebih... Sudah memenuhi kuota untuk saya mulai. Ada tiga slide. Ini kalau dilihat dari partisipannya, ada 42 partisipan. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak memulai kelasnya kalau begitu. Saya mulai dulu, sebelum mulai kita lakukan dokumentasi. Kalian persiapkan wajah yang paling ganteng dan paling cantik. Untuk nanti saya share ke grup dan saya akan memberikan laporan. Jadi videonya silakan dibuka terlebih dahulu. Supaya tidak terlewat. Oke. Slide yang pertama ya. Slide yang pertama. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Yang tidak membuka ya. Tidak ada fotonya. Saya tidak tahu. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Slide yang kedua. Siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah selesai untuk sesi pengambilan fotonya. Dan untuk saat ini saya akan masuk ke dalam materi. Jadi kita tetap membagi ke dalam dua sesi. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai budaya. Dan slide-nya saya sudah kirimkan ke Google Classroom. Kalian tinggal download saja. Kalau yang sudah download dan sudah baca, mari kita simak sama-sama. Kita membahas mengenai budaya. Apa itu budaya? Budaya merupakan salah satu faktor penentu dalam kegiatan bisnis. Hal yang paling penting bagaimana kita harus memahami budaya dalam kegiatan bisnis. Sebagai suatu pola perilaku yang terintegrasi. Yakni pola perilaku yang dipelajari dan merupakan karakteristik dari anggota suatu kelompok masyarakat. Apa saja yang mempengaruhi mengenai budaya? Budaya menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bisnis. Karena budaya adalah faktor penyebab adanya perbedaan nilai. Membentuk sikap serta pola perilaku mengatur interaksi manusia dalam dua hal. Bagaimana konsumen bersikap dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi program dalam kegiatan bisnis antar pasar. Ini yang dikatakan oleh Ron Kainan 2013 dalam bukunya mengenai budaya. Ada lima hal yang mempengaruhi budaya. Yang pertama, kalian boleh sambil mencatat. Kalau nanti khawatir lupa. Jadi kalian boleh catat saja. Yang pertama adalah bahasa. Sudah. Bahasa adalah Cerminan untuk kelompok budaya. Karena sarana penting yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, bahasa sebagai Alat untuk mengatakan tidak. Bahasa juga dipakai sebagai perantara, Sebagai penterjemah, Dan sebagai alat atau senjata kompetitif. Selain bahasa yang mempengaruhi budaya adalah komunikasi. Komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, saya lanjutkan lagi. Keahlian seseorang untuk memahami. Komunikasi Adalah sangat penting. Terlebih apabila terjadi pertukaran budaya antara satu negara dengan negara lain. Bisa menyebabkan miskomunikasi. Oleh karenanya komunikasi penting untuk pembentukan budaya dalam kegiatan bisnis. Hal yang ketiga yang mempengaruhi budaya adalah agama. Agama mempengaruhi bagaimana anggota masyarakat Berhubungan satu sama lain dengan pihak luar. Agama mempengaruhi bagaimana anggota masyarakat. Agama membentuk sikap Yang dimiliki pemeluknya Terhadap pekerjaan Konsumsi Konsumsi Tanggung jawab individu Dan perencanaan untuk masa depan Hal lain yang mempengaruhi budaya adalah nilai dan sikap Budaya mempengaruhi nilai dan sikap anggota suatu masyarakat Dimana nilai adalah prinsip dan standar Yang diterima Oleh anggota tersebut Sedangkan sikap Terdiri atas tindakan Perasaan Perasaan Dan pemikiran Yang dihasilkan Oleh nilai Titik Nilai-nilai budaya Sering berasal dari Kepercayaan Yang sangat mendalam Tentang kedudukan individu Dalam hubungan Dengan ilahi Keluarga Dan hirarki sosial Sikap Mempengaruhi budaya Terhadap faktor-faktor Seperti Waktu Waktu Umur Pendidikan Dan status Dan status Mencerminkan Mencerminkan Nilai-nilai Yang pada gilirannya Yang pada gilirannya Membentuk perilaku Dan kesempatan yang tersedia Titik Oke Coba perhatikan ke sini Tadi saya membahas bahwa budaya adalah dipengaruhi oleh lima faktor Faktor bahasa Faktor komunikasi Faktor agama Faktor struktur nilai dan faktor sikap Hal itu membentuk kebiasaan orang per orang atau individu yang akhirnya Budaya tersebut menyebar ke koloni atau masyarakat Saya punya contoh kasus begini Ada satu orang anggaplah Ristia Amalia Ristia dia datang ke suatu tempat Tempat tersebut Seperti bangunan Yang di dalamnya Hanya ada satu ruangan Dan bangku-bangku kosong Pada saat Ristia masuk Ada satu orang yang menunggu ruangan tersebut Dan mengatakan Pada Ristia Kalau kamu masuk ruangan ini Dan ketika bunyi bel berdentang dua kali seperti ini Kamu Harus berdiri Lalu Ristia menjawab Oh begitu ya Pak Ya Orang ini adalah orang yang pertama datang dan membuat peraturan Dia katakan sekali lagi Ketika bel berbunyi dua kali Anda harus berdiri Oke Ristia memahami mengenai hal perintah tersebut Bagaimana budaya itu terbentuk Ini prosesnya Dalam suatu koloni Dalam suatu Dalam suatu organisasi Atau dalam suatu masyarakat Orang yang memberikan perintah tersebut Pergi dari ruangan Dan dialah yang membunyikan bel dua kali Ristia ingat Oh kata bapak yang tadi Kalau ada bunyi bel dua kali Saya harus berdiri Berdiri Ristia Singkat cerita Ristia Ristia duduk lagi Datang Veronica Skartaji Berdua dengan temannya Maudina Hanifah Dan Neng Ayu Teresa Dalam ruangan tersebut Bel berbunyi dua kali Tanpa pikir panjang Ristia berdiri Timbul pertanyaan dari Veronica Dan dari Maudina Hanifah Juga Neng Ayu Mungkin dalam bahasa daerah muncul Kinkernahun Ristia Makejeng nangtung segala Kan gitu ya Kalau orang Purwakarta ada kinnya Kalau enggak salah saya Veronica akhirnya bertanya-tanya Kunaonnya Kunaonnya Kan gitu Kenapa ya Duduk lagi Setelah beberapa menit Ristia duduk lagi Bel berbunyi lagi Ristia kembali berdiri Tuh 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 Tinggal Si Veronica Kemaudina dan Neng Ayu Si Ristia ngesenang tundai wae Akhirnya Veronica bertanya Dalam hatinya Dalam hatinya Karena belum kenal Dia enggak mau bertanya langsung sama Ristia Ah turutan weh Kata Veronica Ristia berdiri Veronica berdiri Temannya Maudina Hanifah dan Nen Ayu Tidak mau tiba-tiba berdiri Tapi Ah mana mau menimbung Titah nanya Naon Kata Maudina pada Veronica Akhirnya dia berani berkenalan Hei hei Yang pakai peruntung biru Kata Maudina Kenapa kamu berdiri sendiri Kata Ristia dijawab Tadi ada bapak-bapak Yang punya ruangan ini mengatakan Ketika bel berbunyi dua kali Saya harus berdiri Itu aturannya Oh gitu Oh ya sudah lah saya ngikutin Veronica yang tadi Walaupun dia tidak bertanya Bahwa ketika bel berbunyi harus Berdiri Dia sudah berdiri duluan Kenapa Karena dia merasa terpengaluhi oleh Ristia Dan dia tidak merasa enak Maudina sudah nanya duluan Akhirnya dia PD Oh kata Ristia Itu aturannya Neng Ayu juga sama Dia tidak mau Langsung mengikuti Dia nanya pada Maudina Kalau ada bel berbunyi dua kali berdiri Oh gitu Kata siapa Itu kata teteh itu Yang pakai kerundung biru Emang kudu Aturan katanya Akhirnya bel berbunyi dua kali lagi Satu Dua Keempat orang ini berdiri Datang Seli Marcelina Namira Neng Suko Vivi Amalia Nurul Azmi Julaiha Dinda Albiang Mira Dan keempat orang ini sudah berdiri Yang lain bertanya Ketika dua kali bel berbunyi Keempat orang ini berdiri Yang lain Pasti akan mengikuti Coba saya tanya Seli Kira-kira Ketika kamu datang ke satu ruangan Dan empat orang yang ada di ruangan tersebut Ketika bel berbunyi dua kali Kamu akan berdiri atau tidak? Kamu boleh unmute Kira-kira kamu akan berdiri atau tidak? Namira Ya Pak Kira-kira ketika bel berbunyi dua kali Kamu akan berdiri atau tidak? Kalau misalkan kebanyakan dari orang itu berdiri Pasti ikutan berdiri juga Karena refleks gitu, Pak Refleks Neng Suko Kamu akan berdiri atau tidak? Ya Pak Pasti bakalan berdiri Apalagi ngelihat Kalau misalkan kebanyakannya berdiri Baik Itulah awal mula pembentukan budaya Budaya kebiasaan Yang sering kita lakukan Yang berasal dari Kepercayaan yang sangat mendalam Tentang kedudukan individu Dalam hubungannya dengan ilahi keluarga Dan hirarki sosial Mempengaruhi Keempat orang ini berdiri Ketika kita datang ke satu tempat Kalau kita tidak mengikuti budaya mereka Minimal kita dikucilkan Ketika peraturan itu sudah dibuat Biasanya dalam Stata sosial Di RT Tingkat Stata sosial RT RW Kelurahan atau Kecamatan RT saja Pak RT yang mengeluarkan Peraturan Harus diikuti oleh Masyarakatnya Semua masyarakat pasti akan mengikuti Peraturan itu dikirimkan melalui selebaran Masyarakat akan terbentuk image-nya Oh ini yang harus kita lakukan Kata Pak RT Sabtu depan Kita akan mengadakan Jumat bersih Kita bersih-bersih sama-sama Dari peraturan Berangkat dari peraturan itu Pemerintah Dari yang disampaikan oleh RT dan RW Hari Sabtu bahwa kita harus Melakukan bersih-bersih Setiap warga satu RT itu Akan melakukan bersih-bersih Begitu juga kebiasaan dalam suatu Organisasi Ketika setiap pagi kita harus berdoa Kalau misalnya Pemimpin perusahaannya mengatakan Morning briefing Kita harus berdoa setiap pagi Karyawan Yang lain pasti akan mengikuti Itu awal mula pembentukan budaya Sampai sini paham ya? Oke Kalau tidak ada pertanyaan Pertanyaan Saya akan Stop dulu Dan akan Masuk ke sesi yang kedua Dan dilanjutkan dengan Sesi pertanyaan Juga absent Jadi Kalian Boleh Masuk lagi Setelah Sesi yang pertama ini Kalian masuk ke sesi yang kedua Terima kasih Wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih.